Halo guys, kembali lagi di channel Koby TV Subscribe Koby TV sekarang dapatkan trotolan murai batu di 50.000 subscriber dan 100.000 subscriber Subscribe sekarang ya Oke, apa kabar semuanya kembali lagi di channel Koby TV Nah, jadi di video kali ini kita mau mencoba memasukkan betina ini ke Kaisar ya Kita mau coba ini, kira-kira Kaisar mau gantai apa enggak nih Nah, jadi ini sudah saya letakkan disini sekitar kurang lebih 5 ya, 5 jaman Nah, saya tempel seperti ini Ya, maksudnya adalah penjodohan atau pengenalan dulu ya Nah, dikarenakan murai batu ini sudah sama-sama birai dan sama-sama siap produksi Makanya penjodohannya saya buat singkat ya Tapi, misalkan nanti pada saat dimasukkan si Kaisar mengebantai dan tidak jodoh Otomatis kita akan cabut cepat ya Tapi ini kalau lihat dari betinanya sudah enggak ketakutan dan pejantannya juga enggak begitu beringas ngejar Tapi kita belum tahu ini, kita masih lihat dulu bagaimana nanti Oke, langsung saja kita akan turunkan si betinanya terlebih dahulu Karena betinanya juga belum makan ini Oke, cuma tadi siang saya kasih gelat hong Tuh, itu jantannya sudah nungguin Mudah-mudahan saja bisa jodoh ya Dengan cepat, ini Kaisar Kita nungguin Sekar ya Oke, ini betinanya sudah saya dapatkan, sudah saya tangkap Dan sekarang saya memasukkan dari kandang sini Ini kandang ini pakai skat, sudah saya buka skatnya Kita coba lepaskan di sini, di atas Nah, jadi untuk diketahui juga Betina ini dulu pernah berproduksi di kandang ini Dengan si hutan Tapi Dikarenakan Sekarang sudah dikosongkan Jadi Ini saya jempol, saya satukan dengan Si Kaisar Tuh, kandangnya Ntar saya pindahkan ke kandang ini dulu ya Oke, ini dia betinanya Kayaknya dia sudah kelaparan Makanannya sudah saya pindah ke sini Dan mereka belum bertemu ya Ya, kita kasih enak-enak dulu Makanan Supaya dia Bisa beradaptasi dan Nggak stres di kandang ini Ini kayaknya nggak stres ya Nih, ciri-ciri kalau dia nggak stres itu dia Gerak, aktif dan Tidak matung Ini kan nggak matung nih Aktif ya dia, burungnya Ya, mudah-mudahan aja Cocok dengan si Kaisar Kaisar ini sudah Wah, di bawah dia Ya, mudah-mudahan nanti Kaisar bisa ketemu Kita lihat Oke Nah, yang kedua Fungsinya Kandang kita sekat seperti ini Untuk mengurangi Resiko Pembantaian juga ya Memang bakal terjadi pembantaian Tapi Dia tempat kaburnya itu Lebih aman gitu ya Kayaknya Kaisar sudah pindah nih Kemana Kaisar? Oh, masih di sana Ini betinanya ini masih cari makan ini Karena dia sudah kelaparan kayaknya Kita akan lihat bagaimana nanti Jika mereka berdua ini ketemu Ya Ketemu dalam satu kandang Kelihatan nggak sih kalian Teman-teman semua Sekatnya itu ya di bawah sana Nah, itu Nggak begitu kelihatan Yang jelas Burung ini bisa pindah Saling pindah kandang ya Saling pindah kandang Kalau kayu putinanya ini aktif dan Nggak stres ya Mudah-mudahan Bisa berproduksi langsung Nah, jadi untuk murai batu yang sudah sama-sama birahi Itu sebenarnya Enak ya Gampang untuk produksinya Biasanya kalau memang sama-sama birahi Dan kebetulan cocok Itu Dia biasanya langsung Angkut sarang Langsung bertelur Dan langsung menghasilkan Yang sulit itu adalah Kalau salah satunya tidak birahi Nah, tapi di sini Juga bukan berarti Sama-sama birahi dia cocok Belum tentu juga Kadang dia tidak sesuai Salah satunya Mungkin satunya sesuai Yang satunya enggak Ataupun yang satunya sesuai Yang satunya masih Proses adaptasi Nah, itu juga Nggak bisa ya Nah, ini mudah-mudahan Burung ini bisa Sesuai ya Ya, mungkin kalau ketemu nanti Awal-awalnya pasti ada Seperti kejar-kejaran terlebih dahulu Ya, yaitu pengenalan itu biasa Ya, kadang sampai agak Ngebantai Seperti ngebantai ya Tapi besoknya Ataupun nantinya Dia langsung Kembali akur ya Jadi itu wajar sih Nah Tapi di sini kita tetap pantau Supaya tidak terjadinya Pembantaian yang berat Pembantaian yang berat itu ya Saya maksud Ya, sampai terjadinya cedera Seperti luka Ya Seperti kematian dan lainnya Ini kaisarnya Pura-pura Malu Bagaimana ya Dia sudah tahu Situ ada petina Cuma dia Nggak mau Pindah kayaknya Ya Tuh Dia ngerayu di sana Di bawah Dia sudah melihat lubang Itu kayaknya Nah Jadi di sini Kita ulas lagi Si kaisar Ya Jadi kaisar ini Awalnya itu Sangat sulit Untuk dijodohkan ya Entah mungkin Karena baru pertama kali Dijodohkan pada saat itu Jadi Sudah beberapa petina juga Yang diganti Dan yang cocok hanya yang kemarin itu Yang stres Tapi Sekarang karena Pasangannya itu lagi stres Otomatis kita ganti pasangan Dan Kebetulan kita mempunyai Betina yang memang lagi siap Untuk diproduksikan Ya Kebetulan dia lagi Nelur kemarin Bukan nelur Sudah ngeram Tapi Telurnya itu kosong Karena memang pejantannya tidak Siap Ya Pejantannya sedang sakit Jadi Otomatis dia telurnya kosong Nah dan sekarang Kita coba disini Mudah-mudahan aja Nanti Berhasil ya Mudah-mudahan Sudah pindah belum ya Sudah pindah Tuh Sudah pindah Kita akan lihat Bagaimana nanti Mudah-mudahan Tuh Kayaknya kaisar Kalau kayak gitu Rayunya dia Bisa dikatakan Cocok Tapi belum tentu Dia cocok Betinanya belum tentu mau Nah itu Makanya betinanya masih Belum Ini nih Belum Belum gitu Nah kita lihat Berduanya Kita berduanya Oke kita perhatikan Nah ini Ini kalau dia merayu Seperti itu Biasanya dia cocok Tapi kalau Dia Tidak merayu Langsung ngejar Ya Kelihatan langsung ngejar Nah itu Yang berbahaya Nah Kita lihat ya Duburnya Maaf ya Kembang kempis Kaisarnya sudah siap sekali Sebenarnya Ya mudah-mudahan Dia mendekat Dia mendekat Dia mendekat Insya Allah Saya cocok Bismillahirrahmanirrahim Saya lupa Dari baca Bismillahirrahmanirrahim Ya mudah-mudahan Ini Maaf ya Kameranya kurang jelas Karena saya zoom Ini pakai HP lagi Karena kamera juga Belum saya siapkan tadi Sempat lupa juga Ini udah jam Hampir setengah Enam Saya baru ingat Bahwasannya ada Betina Yang lagi dijodohkan Tapi makanannya Belum saya kasih Cuman siang tadi Saya kasih Ya mudah-mudahan Nah kita lihat Kalau Kalau dia ngerayu Seperti itu Biasanya dia Merasa cocok Tidak Biasanya dia Sampai Biasanya dia selamat menikmati nah disini malah nah ini dia gak mau gemantai karena memang betinanya sudah birahi kalau betina belum birahi ini biasanya dia udah gerabakan terbang-terbang sana sini ya seperti burung stres ini karena betinanya sudah siap melihat pejantan yang rayu mungkin cocok ya mudah-mudahan dalam beberapa hari mereka sudah cocok dan sudah sama-sama birahi ini kalau pejantan ini udah nih tinggal nunggu yang betinanya siap mungkin karena juga baru habis dicabut dari kandang ini kita lihat beberapa menit lagi biar teman-teman juga sambil belajar melihat bagaimana sih murai batu yang benar-benar yang sama-sama siap tuh dia udah mancing-mancing ke gelodok padahal ya balik-balik lagi ke cerita yang tadi kaisar ini termasuk sulit untuk dijodohkan pada saat itu nah alhamdulillahnya ternyata kuncinya adalah di sama-sama birahi dengan betina yang sudah birahi kaisar pun juga gampang untuk apa ya akur dengan betinanya mungkin di pada saat itu yang susah susah digodohkan itu karena salah satu betinanya itu tidak birahi ya makanya kaisar ngebantailah gak cocok lah dan lain-lain disini sudah kita saksikan bahwasannya murai batu yang sama-sama birahi itu bisa dikatakan ya 70-80% itu bisa cepat jodoh tapi tidak menentu kemungkinan 20-30% itu lumayan besar jadi 20-30% bisa saja dia tidak jodoh dan tidak cocok berproduksi walaupun dalam keadaan sama-sama birahi nah itu nah kemudian yang harus diperhatikan juga murai batu birahi itu ciri-cirinya tidak hanya manggil-manggil ya tapi juga dari tingkah lakunya dan lain-lainnya seperti dia sudah bertelur sendiri angkut sarang sendiri manggil-manggil ketemu jantan dia diam dan lain-lainnya nah itu dia sudah birahi tapi kalau hanya bunyi-bunyi itu belum tentu birahi banyak sekali yang mengatakan asal bunyi dia birahi belum tentu bisa jadi sakit bisa jadi memang dia gacor jadi murai batu gacor belum tentu dia birahi tuh dia sudah mancing silu suaranya ini yang saya suka kaisar ini kalau dengar suaranya itu sakit kepala kayak nyusu ke otak keras sekali suaranya oke mungkin cukup sekian karena Anda sudah menyaksikan bagaimana tadi kaisar dengan pasangan baru mudah-mudahan murai batu ini segera berproduksi ini sudah mendekat dan bisa menghasilkan trotolan-trotolan berkualitas oke mungkin cukup sekian mudah-mudahan video ini bermanfaat saya kiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati